Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah klik video ini Ya gimana kabar kalian semua Semoga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Baik guys kali ini kita akan mereaksen sebuah video Sebenarnya bukan mereaksen sih Sekitar kita ingin mengetahui lah istilahnya Bagaimana sih respon pengendara lain Di berbagai negara saat ambulan itu datang Karena banyak pengalaman-pengalaman saya ya guys di Indonesia ini Nah terutama kalau ambulan di belakang saya Maka saya langsung melipir guys Langsung ke samping langsung diam seperti itu Atau bisa pelan-pelan saya seperti itu Karena saya mengerti gitu loh bagaimana daruratnya ambulan itu Tapi kadang ada di depan saya gitu kan Dia tetap aja Meskipun ambulan itu udah Masikipun udah Tetap mereka masih di depannya So mungkin ya Dengan video ini juga kita harus belajar Bahwasannya di negara-negara lain Istilahnya bisa kita lihat nanti disini Bagaimana mereka ketika Apa ya Ketika ambulan lewat Bagaimana sih reaksi mereka seperti itu Apa tetap di jalan tengah Atau ke pinggir dan lain sebagainya Oke langsung saja kita tonton guys Let's go Pop Gengs Oke Kalau kamu pengikut setia daftar populer Kamu pasti udah nonton nih video mengenai fakta ambulans yang harus diketahui Bahwa ambulans adalah salah satu kendaraan prioritas Dimana di tiap negara aturannya itu hampir sama Ambulans memiliki keistimewaan dalam bertugas Seperti bebas menerobos lampu merah Dan melawan arah Namun bagaimana sih reaksi pengguna jalan saat ambulans lewat Ini dia respon pengendara di berbagai negara ketika ambulans lewat Waduh Gak sabar guys Tapi sebelum lanjut nih jangan lupa buat subscribe Sudah subscribe udah lama saya subscribe daftar populer ini Alright Nah kita mulai dari Cina Perhatikan deh mobil ambulans di lingkaran merah ini Oke Terjebak di kemacetan Mobil ini terlihat susah payah melalui barisan kendaraan yang lain Dan gimana respon pengendaranya Ya slow aja Duh Nah seperti yang udah diketahui Kendaraan prioritas ini harusnya diberi ruang saat sirian yang tidak berbunyi Tapi ya Pengendara di Cina ini sedikitpun tidak bergenser untuk mengeluarkan jalan ambulans Eh Nah tambah meh Aduh Mumet nih guys Mumet itu Lalu kita ke Amerika Dimana ambulans di Manhattan ini juga sedang berada di antrian panjang kemacetan Aduh Hmm si Rina udah nyala Tapi pengendara lainnya tidak ada yang menepi atau sedikit pemberikan jalan Ya harusnya Perlahan-lahan ambulansnya melambung sebisa mungkin dan berhasil lewat Padahal nih dalam penugasan Pengendara ambulans diberi keistimewaan untuk bisa menerobos lampu merah tanpa ditilang Yaps betul Dah kemacetan lain di Amerika Pemandangannya juga terlihat sama Lebih parah malam Karena ambulans ini bahkan tidak bisa bergerak sama sekali Aduh Padahal ini udah melipir kayaknya guys Pertama dari Indonesia Oh yeah Coba deh kamu lihat ambulansnya Si Rina udah bunyi udah nyala Yang berarti sedang bertugas Entah sedang dalam perjalanan penjemputan atau sedang membawa pasien Namun terlihat mobil abu-abu yang ada di samping ini malah melambungnya Dan ketika sedang berada dalam kemacetan nih Seorang pengendara motor malah menerobos Dari arah depan ambulans Yang sedang terjebak Jangan lalu ada bergerak Ambulansnya malah berada di pinggir jalan Aduh Susah juga menjadi jalan guys Nah perhatikan di ambulans Di Polandia ini Nah pengendara mengemudikannya dengan sedikit lolom Walaupun ada beberapa pengendara lain Yang tidak memperdulikan Tapi sebagian menepi dan memberikan jalan Ambulans ini juga diuntungkan sih Dengan jalanan yang gak terlalu ramai Pengendara di salah satu kota Polandia ini Masih mending ya daripada yang tadi kita bahas Ya iyalah Sebelumnya itu Oke negara mana lagi nih Nah kalau pengendara di Jerman ini bisa dicontor Dengan seringnya yang mudah Yang diberikan jalan seluas-luasnya oleh pengendara lainnya Wow Masih ada satu mobil di depan Namun segera mobil ini menepi Kompak lagi sebagian melambatkan Lanjut kendaraan, sebagian besar berhenti Wow Keren banget nih guys Aha Prancis Iya iyalah Nah sama di Indonesia juga Kok familiar ya? Nah Paling ditunggu-tunggu nih Iya Gimana nih respon pengendarannya Oke kita lihat Nah channel springan kaca Membuat video kompilasinya Dari beberapa kota di Indonesia Serumanya Bantu Tapi gak semua sih Iya Ada juga yang masih mengibahkan Hingga menepi Betul Dalam video unggahan channel Aris Munandar ini Namun unggahan channel Trisinu Sungguh menyedihkan Gimana seorang pengendara motor Memberitahukan bahwa ada ambulans Yang mengangkut pasien gawat darurat Namun Baik polisi maupun pengendara lain Gak ada yang peduli Aduh Nah di video berjudul Apakah ambulans tak lagi diprioritaskan Dijelaskan Kalau supir ambulansnya Minta dicarikan rumah sakit terdekat Karena pasien udah kelewat kritis Nah pengendara motor dalam video tersebut pun Mengawal ambulans itu Namun sayang sekali Pasien meninggal setelah tiba di rumah Ya Allah Nah berbeda dengan Malaysia Seperti di Jerman Pengendara mematuhi keistimewaan Yang dipegang oleh ambulans Yang bertugas Oke Sampai lo membahas tentang Malaysia guys Aduh Saya jadi kayak Gimana Gimana sih Gimana sih Ya kayak Gatel aja Pengen cegera nonton gitu guys Tapi ya Harus ditahan Sabar guys Dalam video berikut Mobil-mobil menepi pelan-pelan Berhenti sejenak Untuk memberikan lintasan Ya Good Di unggahan Saif Channel Ya bahkan dengan jelas Memperlihatkan para pengendara mobil Yang pelan-pelan menepi Lalu berhenti Sesaat serina ambulans Terkeluarga hijau Respon pengendara di Malaysia ini Memang perlu di contoh Banyak unggahan yang menunjukkan Gimana pengendara begitu responsif Betul Ambulans memang dianggap penting Yap Nah pop gengs Aturan mengenai kendaraan-kendaraan Yang harus didahulukan melintas Tercantum dalam pasal 134 dan 135 Undang-undang nomor 22 tahun 2012 Ada undang-undangnya loh guys Oke guys sudah selesai videonya Dan so keren banget ya Beberapa negara memang tidak mematuhi akan Tetapi Yang terakhir Negara Malaysia Patut di contoh Karena kenapa guys Ya Bisa dilihat sendiri videonya tadi Semua melipir ya Melipir Ingat guys Melipir Melipir itu kayak Menyamping gitu Menepi Seperti itulah Nah semuanya seperti itu Dan alhamdulillah Ambulan itu berjalan dengan lancar Tapi di Indonesia Memang ada beberapa kejadian Yang saya alami Setelahnya ada ambulan itu Ketika udah sampai Tung-tung-tung-tung-tung Sampai Sampai Polisi dan lain sebagainya Itu pun Ngeyel aja di depan guys Gak mau Gak mau ke samping Dan lain sebagainya So Ini saya bilang Ini ngapain sih orang Gak tau sih Coba kita fikirin gitu loh Kalau keluarga kita Ya kan Yang sakit Perlu pertorongan darurat Dan Di saat itu Di ambulan itu adalah Orang yang di depannya tadi Istilahnya yang ngalangin gitu Gimana perasaannya Seperti itu Makanya kalau kita istilahnya Sadar dan faham Tentang ambulan ini Maka kita akan Kesamping Maka kita akan Menepi Seperti itu Sehingga ambulan ini Berjalan lancar Seperti itu guys Dan pengalaman kedua saya Ketika Bapak saya itu Sakit Dari Solo Mau dibawa ke Surabaya Ya teman-teman Nah disitu Biasanya Saya Nah biasanya Kalau mobil biasa Saya tempuh Istilahnya sekitar 6 jam ya Tapi disitu Ketika ambulan lewat ini Ambulan yang dibawa Istilahnya yang membawa Bapak saya ini Karena saya kebetulan Pakai mobil sendiri Jadi saya tidak ikut ambulan Tapi Ibu dan adik-adik saya Ikut di ambulan Seperti itu Akhirnya apa Cuma 3 jam guys Ke Surabaya Pakai ambulan 3 jam So keren banget Berarti Istilahnya perjalanan dari Solo ke Surabaya Ini semuanya lancar Banyak orang yang sadar Bahwasannya Betapa pentingnya Ambulan itu Tapi mungkin ada beberapa Daerah Ataupun perkotaan Yang memang tidak menjalankan itu Saya harap dengan adanya video ini Teman-teman semua ini Bisa menjalankan Bisa sadar Seperti itu Bagaimana pentingnya Ya istilahnya Ambulan itu Pentingnya maksudnya Ketika dia membawa Pasien Membawa Istilahnya mungkin Orang hamil Ingin melahirkan Terus istilahnya juga Bisa dikatakan Orang yang sakit parah Ya Harus pertolongannya segera Dan itu teman-teman Harus ada di pikiran teman-teman Kalau tidak ada disitu Maka kita kayak Wah Gimana ya Kayak Bodoh banget lah Istilahnya seperti itu Karena kenapa Kita tuh hidup Istilahnya bersampingan Dengan orang lain Berinteraksi dengan orang lain Dan apabila orang lain itu sakit Ya kan Atau apabila kita sakit Maka orang lain juga butuh kita kan Seperti itu Istilahnya Pasien dengan dokter Nah Ketika di ambulan Istilahnya Mereka juga butuh kalian Untuk meminggir Istilahnya Untuk menyelipir Gimana sih susah banget Ngomongnya ya Karena Udah Kayak Gimana ya Kesel aja sih Sama orang-orang Istilahnya yang seperti itu Tapi tidak semuanya loh Ingat istilahnya Kita harus ambil pelajaran Dari beberapa negara Yang memang seperti itu Sampai tadi itu Ada yang katakan Meninggal sebelum Sampai rumah sakit So Sedih banget guys Kalau kalian keluarganya Gimana Hmm Kalau kalian seperti itu Gara-gara ambulan Kena macet Atau tidak diberi jalan Oleh perjalanan Oke So Sedih banget guys Ya Semoga kalian semua sadar Pentingnya ambulan Ketika dia lewat Oke guys Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Share Comment Subscribe Channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini